Intro Assalamualaikum, welcome back to our kitchen Intro Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Berhubung banyak banget dari teman-teman semua di rumah yang request resepnya pizza Jadi di video kali ini aku mau bikin resepnya pizza yang super gampang banget Dan sekalian sama resep sausnya juga Nah jadi kebetulan di kulkas aku punya sisa-sisa bahan makanan Dari Sunday Rose Nah jadi aku mau pake sisa-sisa makanan itu untuk jadi topping pizza kali ini teman-teman Gimana cara buatnya? Kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis Stay tune guys! Untuk step yang pertama disini kita mau bikin rotinya dulu Dan untuk bahan-bahannya disini aku punya tepung terigu, air putih hangat, gula pasir, ragi instan, garam, dan minyak zaitun Nah sebelum kita buat adonannya disini kita mau aktifkan raginya dulu Disini aku punya air hangat, pastikan airnya hangat teman-teman Jadi kita mau masukkan ragi instan dan gula pasir Kita aduk Jadi kalian harus pastikan raginya ini bener-bener foamy atau creamy gitu teman-teman Kalau enggak itu berarti raginya nggak aktif Nanti rotinya nggak bakalan mengembang dengan baik Nah ini kita sisihin dulu ya Kita tunggu dulu Dan disini aku sudah punya mangkok besar Untuk kali ini aku mau pake mixer Jadi ini mixer khusus untuk roti ya Karena aku nggak punya stand mixer Biasanya aku cuma pake mixer seperti ini Atau kalau enggak kita cuma pake tangan aja Nggak apa-apa ya Kalian pake apa yang kalian punya di rumah aja Oke Jadi disini aku mau langsung aja bikin adonan rotinya ya teman-teman Di mangkok sini aku mau masukkan tepung terigu Aku saranin kalian pake tepung terigu protein rendah teman-teman Garam Minyak zaitun Dan kita mau mixer dulu sebentar Jadi adonan raginya sudah mulai foamy kayak gini teman-teman Itu tandanya Raginya aktif dan kita mau masukkan sedikit demi sedikit Oke jadi setelah tercampur rata seperti ini Ingat ya teman-teman Karena kita pakenya hand mixer Ini nggak bakalan bisa ready sampai selesai gitu Pokoknya kita mix aja sampai ini tercampur rata saja Setelah itu kita akan pake tangan Oke Ini kan udah tercampur ya Ini adonannya memang sticky kayak gini ya Tuh lihat nih Ini sudah bersih ya teman-teman Kita mau langsung aja Kasih tepung terigu Biar nggak lengket Kasih yang agak banyak nggak masalah nih Kasih tepung lagi Aku udah cuci tangan ya teman-teman Tangan kuda bersih Jadi ini kita uleni selama kurang lebih 10 menit Atau sampai kalis teman-teman Ingat kalian pakein tepung di tangan kalian Biar nggak lengket ya Karena ini adonannya kan adonan lengket Nah Jadi Kalian giniin aja Nggak usah pake tenaga Kayak orang cuci baju aja Kayak gini Nih Ini udah menul-menul banget nih Jadi kalau misalkan tepungnya udah mulai nggak ada Kalian tambahin lagi Kalau misalkan tangannya udah mulai lengket Kalian tambahin tepung di tangannya kayak gini Biar nggak lengket Nah Ini kita uleni selama kurang lebih 10 menit Oke Jadi ini adonannya sudah kalis Dan ini Bagus banget teman-teman Nih Kalian lihat ya Nih Harus seperti ini Ntar aku kasih tepung dulu sedikit Biar nggak lengket Kayak gini Nah Jadi ini Mau aku potong jadi dua There you go Karena aku nggak punya timbangan elektrik Jadi aku pake Hati aja Oke Jadi pastikan kalian kasih tepung kayak gini ya Kalau nggak Nanti adonannya itu Lengket teman-teman Oke Jadi kita punya dua adonan Ini yang satu agak kecil Dan yang satunya agak gede Karena Pizza tray ku itu yang satu gede Yang satu agak kecil teman-teman Nah kayak gini ya Disini aku punya mangkok kosong Nah aku mau kasih minyak zaitun sedikit Oke Jadi kita masukin kayak gini aja Kita coating Tutup dengan plastik Tutup dengan plastik Adonannya sudah selesai Dan ini akan kita taruh di area yang hangat Kenapa? Supaya ini mengembang dengan sangat baik Teman-teman Dan ini akan kita tunggu selama kurang lebih 2 jam Jadi kita akan kembali lagi setelah 2 jam Sambil nungguin rotinya mengembang Sekarang kita mau langsung aja bikin saus pizza yang gampang ya teman-teman Kita mau langsung aja lihat bahan-bahannya Disini aku punya tomat Ini adalah tomat hasil panen yang sudah aku taruh di freezer Nah caranya Jika kalian mau pakai tomat yang fresh Kalian rebus dulu sebentar Habis itu kalian buang kulitnya Jadi ini adalah tomat yang sudah aku buang kulitnya Dan sebelah sini aku punya bawang putih Bawang bombay Minyak zaitun Black pepper Garam Dan ini aku pakai mixed herbs Jadi untuk tomatnya kita blender dulu Oke Jadi ini sudah selesai Nah kalian lihat ya teman-teman Jika kalian pakai kulitnya Ini nggak bakalan halus seperti ini Jadi pastikan aja Kalian rebus dulu tomatnya Sampai kulitnya itu bisa dikelupas Oke Disini aku sudah punya panci Dan aku mau langsung aja masukin minyak zaitun Setelah panas kita masukin bawang putih Bawang bombay Kita tumis Setelah layu dan harum seperti ini Kita mau langsung aja masukin tomat Aduk Masukin merica hitam Karam Italian herbs Aduk Dan yang terakhir yaitu gula pasir Aduk Dan ini kita mau masak Sampai air dari tomatnya itu Kayak bener-bener menyusut ya teman-teman Karena kita nggak mau pakai saus yang berair Kan tomat itu pada dasarnya Sangat banyak mengandung air ya Dan untuk mixed herbsnya Atau Italian herbsnya Kalau kalian nggak punya Yotuk ngore Ini kalau mixed herbs seperti ini Di Indonesia tuh udah banyak banget yang jual Dan biasanya harganya segini ini murah Kalau nggak salah Aku pernah beli itu harganya kayaknya 20-25 ribu Dan biasanya satu botol seperti ini tuh Bisa dipakai lama Kayak banyak kali gitu Jadi menurut aku worth it banget Kalian harus beli ini Karena apa? Karena masakan Italia Salah satunya pizza Atau spaghetti sauce Kalau nggak ada ini Rasanya beda teman-teman Jadi kalian beli ya Oke jadi Ini sausnya Kita mau masak Sampai bener-bener matang dulu ya Jadi sausnya sudah mengental Dan ini akses airnya Sudah nggak ada Jadi harus seperti ini ya Kita langsung aja matiin Oke teman-teman Akhirnya semuanya sudah selesai Dan untuk adonan rotinya Sudah mengembang dua kali lipat Ini udah cantik banget Dan untuk toppingnya Disini aku punya macam-macam topping Kalian bisa pakai topping apa saja yang kalian mau Nah kebetulan disini aku juga punya bahan sisa Sisa ayam dari kemarin Ini pokoknya aku pakai yang ada aja di kulkas Dan untuk sausnya juga sudah selesai Terus disini Aku mau pakai keju mozzarella Ingat ya pizza yang enak Pizza yang best itu adalah pizza yang pakai fresh mozzarella Kenapa aku bilang seperti itu Rasanya jauh berbeda dengan mozzarella Yang biasanya kita beli Kayak pakan kayak gitu Kalian paham nggak sih yang aku maksud Pokoknya ini mozzarella yang fresh Kalau di luar negeri gampang banget carinya Tapi aku yakin jika kalian tinggal di kota-kota besar Di Indonesia Biasanya Carrefour juga udah jual fresh mozzarella seperti ini Jadi kalian coba bikin pizza Pakai mozzarella yang fresh Dan bandingkan dengan pakai mozzarella yang biasa ya Pokoknya jauh berbeda banget Oke Oh iya Dan disini aku punya fresh basil Pizza tanpa fresh basil Kalau menurut aku tuh rasanya ada yang kurang Tapi aku tau kalian di Indonesia mungkin agak susah cari fresh basil Jadi kalian bisa skip aja juga nggak apa-apa Yang paling penting tadi aku bilang adalah mix herbs Jadi Italian herbs itu yang paling penting Yang ada di dalam saus pizza ini Oke Nah jadi sekarang kita mau langsung aja Bikin pizzanya ini di shape-shape-shape gitu Disini aku sudah punya loyang Ini loyang pizza Aku punya yang gede Aku punya yang agak kecil juga Karena aku punyanya cuma ini doang ya teman-teman Nah kita langsung aja yuk eksekusi Oke jadi kita langsung aja yuk kita shape-shape-shape Seperti biasa ini countertop Udah aku bersihin ya Dan sekarang kita mau kasih Tepung Biar nggak lengket teman-teman Yang agak banyak juga nggak masalah ya Oke Kita buka Gila ini bener-bener ya Kayak adonannya itu keren banget gitu Kita masukin Wuhh Pizza yang ini toppingnya Aku mau bikin berbeda teman-teman Ini aku bikin Spinach Atau bayam dari kebun Nah Kayak gini ya Wah gila sih Ini udah kelihatan enak banget Dan aku mau kasih Sisa Ayam panggang Yang kita bikin hari Minggu kemarin Kasih sedikit bawang bombay Sedikit jamur Untuk pizza yang satunya Kelihatannya seperti ini teman-teman Jadi dua pizza yang berbeda Yang satu pakai ayam Dan yang satunya seafood Ini pure seafood ya teman-teman Nah untuk touch yang terakhir Kita mau kasih mozzarella Ini fresh mozzarella Kita mau kasih yang banyak Yang banyak Yang banyak orang-orang yang banyak Terakhir Kejunya kurang banyak Aku udah gak punya lagi Petis oke lah ya Gak apa-apa lah Kita pakai seadanya saja Nah Cukup lah ya Gak ada lagi soalnya Kalau buat Bang Daniel itu ya Kalau bisa Mozzarella-nya bisa setengah kilo Sendiri gitu ya Oke Nah jadi ini sudah selesai Dua pizza yang berbeda Yang satunya seafood Dan yang satunya ayam Kita mau langsung aja Panggang nih teman-teman Tih Ya Kita mau panggang ini Di oven Sekitar 190 derajat celsius Karena kalau pizza seperti ini Kita harus pakai Suhu yang panas Biar super crispy Dan kayak golden brown Kayak gitu Ini akan kita panggang Selama kurang lebih 15 sampai 18 menit Nanti kita cek Karena yang ini lebih besar Daripada yang ini ya Oke Jadi kita akan kembali lagi Setelah 15 menit Wadidaw Oke Jadi ini sudah selesai Teman-teman Yang ayam Sudah aku keluarin Karena yang ayam kan Agak kecil ya Jadi Ini tadi cuma 15 menit Dan yang besar ini Aku tadi panggang Sekitar 18 sampai 20 menit Nah Sekarang Untuk yang Yang seafood ini Aku mau kasih Fresh basil leaf ya Kasih ini Jadi fresh basilnya Untuk Bener-bener bantu Untuk Baunya Supaya lebih Enak sih teman-teman Dan rasanya juga Enak banget sih Kalau menurut aku Fresh basil Jadi untuk yang ini Aku biarin aja Gak usah kasih Basil juga Gak apa-apa ya Nah Kayak gini Dan setelah itu Aku mau kasih sedikit Minyak Zaitun Gini ya Oke teman-teman Jadi ini dia Pizzanya Jadi ini adalah Jenis pizza Bukan seperti pizza Yang biasanya kalian temui Di Indonesia Yang biasanya kalian beli Di itu Pokoknya pizza-pizza Yang dijual itu Kalau Tipe Italian pizza Itu biasanya Rotinya Itu kayak tipis banget Gitu loh teman-teman Tapi toppingnya Yang banyak Tapi kalau Biasanya pizza Yang kita temui Biasanya rotinya Itu kan tebel banget ya Tapi toppingnya Itu cuma sedikit Nah Jadi aku Pribadi Dan Bang Daniel juga Jauh lebih Suka makan Italian pizza Seperti ini Nah Jadi kita mau langsung Aja makan sekarang Let's go sayang Makan Kita mau makan dulu ya Teman-teman Daaah Oke Oke Jadi kita sudah selesai makan Ini semuanya habis Semuanya habis Kosong Bersih Tetap Sebelah sini Bang Daniel Bersih How many pieces Do you have Too many Banyak ya Gila Ini Bener-bener deh Ini dua tray Ini Tray-nya Gede ya Dan Itu bener-bener Habis total Dan aku juga Kekenyangan Super kenyang Warga saya Oke teman-teman Jadi berhubung kita Makanya sudah selesai Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Di rumah Jangan lupa Kalian cobain resepnya Aku akan serutakan Resep lengkapnya Ada di description box Kalian cek aja ya Teman-teman Oke Nah jadi ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Thank you so much For watching See you next time Bye Bye guys Semoga kalian Udah gak penasaran ya Gimana caranya Bikin pizza yang enak Super gampang kan Sub indo by broth3rmax